Sudiraku Pratama Arhan tidak masuk dalam sekuat Suwan FC usai digosipkan bergabung Semen Padang, dua laga beruntun menghilang. Andre Rossiade harus bertanggung jawab apabila isu yang ia buat bahwa Pratama Arhan akan bergabung Semen Padang justru berdampak buruk bagi sang pemain. Sebagai mertua, politisi Gerindra itu semestinya memahami apa yang terbaik bagi karir sang menantu. Arhan saat ini berfokus menjalani etep terakhir bersama Suwan Fni, yakni babak Playoff Championship Key Leagues 2024. Pada Sabtu 26 Oktober 2024, Suwan FC menjamu FC Snell pada laga kedua dari lima Playoff Key Leagues 2024. Dalam susunan sekuat pertandingan yang dipilih pelatih Kim Yeonjung, tak ada nama Arhan dalam daftar starting line-up. Tak ada pula suami Azizah Salsa itu dalam daftar sembilan pemain cadangan. Kick-off Suwan FC versus FC Snell yang diperkuat Jason Lillgard itu akan dilat pada 14 lewat 30 waktu Inggrisya Barat. Artinya, sudah dua laga beruntun Arhan tidak dilirik pelatih Kim setelah laga kontra Pohang Stellars pekan lalu. Padahal pemain 22 tahun itu berada dalam grafik menanjak sebelum itu. Ia memenangi penampilan kedua bersama Suwan pada laga terakhir sebelum jeda internasional, yakni melawan Pohang Stellars pada 6 Oktober 2024. Saat itu, ia berkesempatan mengeksekusi tendangan bebas yang masih melebar. Pemain asal belora itu lantas dipanggil timnas Indonesia untuk dua laga kualifikasi Pela Dunia 2016 melawan Bahrain dan Cina. Lama tak terlihat, lemparan jauh Arhan memberi menghidupkan nyawa saat Garuda tertinggal 0-2 dari Cina. Lemparan jauhnya menimbulkan kemelut yang berubah sepakan berbelak Tom Hye menjadi gol. Setelah kembali ke klub yang menjadi korban keisengan mertua yang menyebutnya akan bergabung ke Semen Padang. Yang perlu dicatat, Kiliks 2024 berusai pada 23 November. Pada Desember, Arhan sudah ditunggu agenda ASEAN Cup 2024 bersama timnas Indonesia. Lantas pada Januari, latihan pramusim bersama Swan FC atau klub baru akan dimulai. Terima kasih telah menonton!